Intro Pelatih tim squad Garuda, Shin Taeyong yang tidak mempermasalahkan komposisi timnya untuk PLFF 2020 yang belum lengkap karena jururacik asal Korea Selatan ini akan mengoptimalkan pemain yang ada Namun sebelum kita bahas tolong subscribe channel ini biar tidak ketinggalan info terbaru seputar tim Nas Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Seperti diketahui sebelumnya 6 dari 30 pemain yang dipanggil Shin Taeyong ke PLFF 2020 belum bergabung di Singapura Kenamnya yaitu Elkan Bagot, Egy Maulana Fikri, Hernando Ari Rizky Rido, Nadeo Argawinata dan Rizky Vive Brianto Sementara 26 pemain lainnya sudah berada di Singapura sejak Kamis kemarin Mereka bahkan telah menjalani latihan perdana di Stadion Bukit Gombak Jumat Saat ini kami masih belum lengkap dengan 30 pemain karena Elkan, Egy, Nadeo, Rizky, Rido, Hernando dan Rizky Vive belum datang Ujar Shin Taeyong di Sado dari laman PCC Namun kami akan mempersiapkan dengan baik apalagi pemain yang ada saat ini sudah lama bergabung kata Shin Taeyong menambahkan Mayoritas pemain yang berada di Singapura sebelumnya mengikuti pemusatan latihan atau training center di Turki hanya satu yang tidak ikut training center yaitu Sarian Abimanyu Sementara itu asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan Elkan akan tiba di Singapura pada awal pekan depan sedangkan Egy pertengahan bulan ini Elkan rencana tanggal 7 Desember kalau Egy rencana tanggal 13 Desember tutur Nova saat dihubungi di Sir 1 Media Namun Nova tak memberitahu tanggal kedatangan Hernando Rizky Rido Nadeo dan Rizky Dewi tapi yang pasti keempatnya akan datang ke Singapura usah memperkuat klubnya di Beri Liga 1 Hernando dan Rizky Rido saat ini membelap persebaya Surabaya Sementara Nadeo memperkuat Bali United dan Rizky Dewi bermain Arema FC Mereka akan bergabung setelah game terakhir mereka Imbu Nova bagaimana pendapat kalian selamat menikmati selamat menikmati